Oke terima kasih teman-teman selamat siang semuanya Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah untuk pengadilan agama Jakarta Selatan ini Guna untuk mengajukan ya mengajukan gugatan ya Oke dimana Mas Ferry merawat dan mantap Kemarin juga bicara sama Mbak Maya Karena kebetulan kemarin surat puasa saya itu dibawa sama Mbak Maya Dimodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan Cerai Yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan penggugatnya Alasan gugatannya Ya sudah pasti apa namanya Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya Dengan adanya statement-statement yang Dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa Apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan Itu tidak semuanya betul Ya tidak semuanya betul Dan cenderung bertendensi Membangun opini keting yang negatif terhadap dirinya Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika Ibunda kantor dari Mas Ferry Yang baru saja sebut dari sakit Berusaha ingin menjalin silaturahmi Berusaha ingin Apa namanya Mendengar langsung dari Mbak Fena Ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai Terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat Namun demikian Dan ibu sudah dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik Maksudlah sampai ke Mas Ferry Kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya Karena yang mantap untuk sebut Karena awalnya kan pasti sampai ketemu setapa kali dia akan menanyakan Bagaimana kabar di rumah Bagaimana kabar semuanya Ada berita apa Ini apa Kita jelasin aja apa Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa Tidak perlu lagi berkomunikasi Ya tidak Sepertanya Oh hasilnya apa Dan apa Yang ada di rumah Jadi Saya berceritakan dulu apa yang berceritakan kakak saya yang berada di sana Lohongong gitu ya Oh ya begitu ya Ya udahlah Katanya Kalau di sini sih Mana ya rasanya Kayaknya Sakit juga ya Dengarnya Karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua Akhirnya dia berpikir Ya udahlah Kalau sudah begini Apalagi penyambung Mami Sepertinya Akhirnya sudah panas lagi Untuk dipertahankan Sehingga mantap Dulu-duluan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini